Investasi di Sepanggola Indonesia itu waktu lama untuk mendapatkan sepanggola. Sepanggola Indonesia itu perlu meninggalkan industri, melainkan di ujung industri. Nah, bagaimana pemerintah Rulisan, kenapa berani melalui investasi di Sepanggola? Saya sebagai pengusaha itu merupakan hal pertama yang saya lihat, kemampuan finansial dari sepanggola organisasi sepanggola, bagaimana revenue streamnya bisa ambil dari mana dan sebagainya. Namun, karena adanya perbuatan, yaitu untuk bekerjasama secara eksklusif dengan prasember timbal sebagai adensi marketing, kami mendapatkan banyak sekali sponsor, sepanggara sudah 40 ribuan sponsor, dan sekitar 4 atau 6 sponsor sudah tanda tangan, dan beberapa sponsor sudah melakukan pembayaran sponsor. Justru, lepung nitri bisa dibilang sangat beruntungan, bahkan di tahun pertama ini kita sudah untung. Jadi itulah yang membuat saya terhitung dan setelah saya melihat visibilitas tadi dari menjalankan klub ini, ternyata bisa keuntungan. Bicara soal keinginan memanjutkan sepanggola Indonesia, mengapa Rans tidak memilih klub dari 33? Apalagi Rans mengempang fasilitas juga. Tentang apa yang ideal dari Dina-Dina sekitar kekirinan dengan pembayaran fasilitas? Jadi kembali lagi pada kesempatan dan waktu. Memang semua bisnis itu tergantung pada kesempatan yang tepat, dan waktu yang tepat. Kebetulan ada kesempatan, yaitu dari Payu Dian Tianto, yang kebetulan mengajak kami untuk mengakuisisi Jilbon United pada tahun itu. Dan waktunya juga tepat. Kebetulan kami juga memang sedang berencangkan investasi untuk pembangunan sebuah area olahraga. Akhirnya kami satu panduan, area olahraga tersebut menjadi lapangan celah bola untuk Rans Jilbon FG, dan penawaran dari Pak Indi itu kami terima karena kami sedang membangun di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Pembangunan dilakukan di Jakarta, kemudian dengan supporter baru. Bagaimana Rudy Salim memandang supporter Jilbon yang lama ini? Ya, supporter Jilbon yang lama tentunya tetap kita harapkan dapat mendukung Rans Jilbon Football Club yang baru, karena memang ini merupakan sikal bakal dari Rans Jilbon FG ini adalah Jilbon United. Yaitu memang yang dulunya sempat disebut kuda hitam di Divisi 3 dan disebut bayi ajaib sejak tahun 2012. Tapi memang tidak dimukiri ya seperti bola karena di atas akan di bawah selalu berlutar. Dan ini mungkin saat yang baru dengan manajemen yang baru justru semoga bisa mendapatkan dukungan lebih banyak lagi. Bukan cuma dari Jilbon tapi juga dari misantara. Di sosial media selain dukungan ada juga kritikan. Misalkan tim Anda masih menggunakan nama Jilbon padahal tim Anda akan berkondis di Jakarta. Apakah nama Jilbon nantinya akan dihilangkan atau bagaimana? Kita belum bicara sampai ke situ tapi yang penting untuk tahun ini kita menggunakan nama Jilbon dan kita berharap The Volkidog atau para pemarkah Jilbon United dapat terus men-support Jilbon XJ. Untuk saat ini tim baru ini semata-mata digadang-gadang dikenal orang karena sosok Anda dan juga sosok Raffi Ahmad di dalam. Nah bagaimana tanggapan Anda soalnya? Pada dasarnya ketika pembelian semua klub klub apapun pasti hal itu akan terjadi tidak dipungkiri suka atau tidak suka mau atau tidak mau secara tidak disengaja hal itu akan dipungkiri tidak dapat dipungkiri nah tapi ya memang justru karena adanya tuntutan seperti itu kami akan berusaha lebih keras dan akan berupaya lebih keras untuk memajukan klub ini sehingga kita bisa berlagak di Liga 2 tanpa cuma omongan tapi juga dengan repasi target 2 musim lolos ke Liga 1 itu adalah target paling rasional atau menunggu? saya rasa itu cukup pas sepakal walaupun kami tidak pernah memaksakan kehendak untuk masuk Liga 1 karena sejatinya sepak bola adalah ajangnya pesta rakyat untuk bergembira dan menikmati sepak bola kebetulan rakyat juga sebagai pesimta sepak bola jadinya kita berharap sepak bola ini dapat dinikmati di enjoy bukan sebagai ajang motot-mototan atau berantem jadi lebih ke situ lebih untuk membutuhkan passion dan menikmati terhadap sepak bola tiga pertanyaan terakhir saya jika tujuan mencari bidik pemain baru dan menyiapkan pemain baru apakah kerjasama dengan akademis sepak bola lainnya yang di Indonesia sudah dilakukan? pada saat bulan April tanggal 2 sampai tanggal 10 kurang lebih kita sudah membawa hampir 100 orang dari berbagai sekolah sepak bola yang ada di Indonesia menerbangkan ke Jakarta lalu melakukan seleksi tertutup itu semua biaya akomodasi terbang tiket pesawat hotel kita siapkan tujuannya adalah mencari potensi-potensi baru dengan menerbangkan calon-calon pemain baru tersebut dari beberapa SSB kedepannya juga kami akan mengembangkan SSB dan akademi di Transilgon Kudua Club ini Pak Bunga untuk masuk ke Liga 1 mengingat tim-tim lain yang tersiapkan diri semaksimal mungkin seperti Persis Solo Sriwijaya Mitra Kutar dan ada juga Dewa United bagaimana Anda mau lihat ketatnya persaingan di Liga 2 kali ini? ya di Liga 2 memang sekarang terlihat lagi hot sangat hot dibandingkan sebelumnya tapi ya itu itu menjadi pembakar api semangat kita untuk maju kita akan berusaha sebaik mungkin tim pelatih manajemen dan juga pemain tentunya bisa kita lihat mempunyai semangat yang sangat baik jadi kita akan berusaha sebaiknya pertanyaan terlihat bagaimana peluang komersil yang Anda lihat di ketatnya persaingan di musim ini untuk kita mempunyai banyak sekali sponsor sekarang jadi kami tidak khawatir kalau mengenai sisi komersil sisi sponsor bahkan ada sponsor yang kami harus tolak bahkan ada tadinya jumlah sponsor kami mau membuat eksklusif mungkin hanya 3 atau 4 ternyata animenya begitu tinggi sampai slot-slot sponsor di jersey kami tambah itulah sebabnya sampai detik ini jersey belum kita tunjurkan karena titik sponsornya nambah terus jadi itulah yang membuat saya sih tidak khawatir kalau dari sisi sponsorship meskipun di lega 2 meskipun di lega 2 mas Rudi ini kan mas Rudi berangkat dari pengusaha otomotif habis itu lari ke produser dan sekarang tembus ke industri olahraga gitu sebenarnya apa sih maksudnya ketika ditawarin Raffi untuk gabung apa yang maksudnya yang dicari dari mas saya sebagai pengusaha saya melihat semua peluang yang ada di dunia bisnis jadi kalau memang ada peluang di dunia manapun kebetulan saya juga punya beberapa resola kolektoran jadi dunia kuningnya juga saya dalami apapun peluangnya selama bisa memajukan kesejahteraan untuk bersama dan juga bisa menghasilkan keuntungan untuk organisasi dan perusahaan akan saya jalankan berarti mas Rudi tipikal pengusaha ya maksudnya tidak takut untuk gambling gitu di awal semua pengusaha itu sangat erat dengan kegagalan sangat erat sekali berhubungan dekat sekali dengan kegagalan jadi itu suatu hal yang lumrah lah yang harus kita lakukan tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut dengan kegagalan berarti siap untuk misalkan jika nantinya di sepak bulan gagal gak masalah berarti mas Rudi masalah motivasi apa sih yang Mas Rudi bangun di dalam hidup ini ya saya berharap sih kalau kita bisa makan satu piring piring kedua piring ketiga bisa kita berikan ke yang lain maka itu juga yang kita harapkan semoga Ransil Gonetce ini bukan cuma bisa memberikan kemakmuran pada pemain itu yang pasti yang kedua semoga bisa memberikan amal yang baik kepada masyarakat sekitar juga itulah sebabnya kita setiap kali melakukan acara terlalu ada yang kita berikan ke sekitar kita ke kemarin ke Anak Yasin hari ini juga ke Pantai Asuhan jangan lupa subscribe ya